Intro Halo Sosialovers, nama saya Sofian dari Hilton, Bandung Terima kasih telah menonton! Intro Hari ini saya akan membuat coklat mousse, tanpa gelatin, bahan-bahannya bisa saya jelaskan Ini yang pertama gula, gula pasir, terus kuning kelur, ada susu, ada krim, ada heavy krim, terus ada coklat, coklat koi Bisa juga ganti pakai coklat yang blok, yang biasa di pasaran, terus ada juga coconut dry yang buat ganis aja sih, sebanyaknya Terus ini ada jelly raspberry, buat filling di tengahnya, ini cuma sekedar ganis aja sih, edible flower sama pisah elis Si base nya, kita pakai yang dakwa, dakwa itu jadi dari spon tapi pakai egg white, dari putih telur Pertama, kita masukkan gula pasir, terus yang kedua, kita masukkan kuning telurnya ya, jadi kita nggak pakai putih telur Kita whip si kuning telur sama gula, sampai agak foam jadi agak white Kita kocok, sambil kita nunggu kocok Kita masukkan krim, krim sama susu ya, krim sama susu Kita panaskan, tapi jangan sampai mendidih Kita panaskan, dengan api yang sedang ya bu Sekarang kita kocok si kuning telur sama gulanya Nah, si telur udah mulai agak pucat, si susunya udah mulai agak anget juga Kita kasih sedikit ke dalam adonan, telur sama gula Kita kasih setengahnya dulu Gunanya dimasukin sebagian itu buat apa? Si adonannya itu nggak terlalu jadi scramble pas waktu masuk ke telur Jadi yang ada krim masuk ke telur, bukan telur masuk ke krim Ini sudah Lalu kita panaskan Taur yang udah tadi dikocok Kita panaskan kembali sampai dia jadi seperti custard Sementara kita nunggu si krimnya jadi custard Ini kita ada coklat koin Ini kita sih pakenya coklat coverture ya Mungkin ada yang familiar juga mungkin coklat coverture itu apa Jadi coklat coverture itu less sugar Jadi gulanya itu lebih sedikit Jadi lebih enak, lebih healthy juga sih Nah ini kita microwave Atau kita bain-bain juga bisa sih sebenarnya Jadi ini kita cairin dulu sambil nunggu ini beku Nah pemirsa ini coklat yang udah dicairan Dengan menggunakan microwave Hasilnya seperti ini Jadi tekniknya Si custard yang tadi kita boil Kita masukkan ke bowl yang awal tadi Kita masukkan si coklatnya ke dalam Custard yang barusan saya masukkan Kita kocok sebentar Ini sebagai tips Kalau bikin coklat mousse yang saya bikin ini Jangan terlalu over mix Karena kalau over mix dia bisa pecah Selanjutnya saya masukkan whipped cream yang udah heavy Jadi bikin kayak lebih mengembang lagi Saya masukkan Ini coklat mousse nya udah jadi Sekarang kita mulai siapkan buat cetakannya Saya menggunakan cetakan silfat Silfat itu jadi sejenis karet Berwarna merah seperti ini Dia tahan buat dibakar Ataupun di freezer Dimasukkan ke freezer Sekarang si mousse nya udah jadi Saya masukkan ke dalam cetakan Kita masukkan setengahnya dulu Ini kurang lebih Jadinya sih sekitar 8 pieces Terus ini jelly Nanti ibu-ibu bisa bikin dari raspberry atau strawberry Mungkin yang udah agak mesh mungkin ya Yang mesh tuh artinya tuh yang udah agak hancur Jadi bisa pakai jelly dari strawberry Penggantinya sih pakai jelly Nggak usah pakai gelatin Jadi jelinya seperti ini Jadi si stroberinya pemisah di juice Udah di juice Diboil sama gula sama si jelinya tersebut Terus kita simpan di seed pan seperti ini Kita bikin seed kayak gini Kita bisa cutter Cutter tuh misalnya potong Atau juga bisa seperti ini Nah ini Selanjutnya kita masukkan di tengah Kalau istilahnya itu sih Seperti entreme Entreme itu jadi ada layeringnya buat dibuat Ini nanti pas kita potong di tengahnya itu ada merah-merahnya Jadi nggak purely cokelat semua Sudah semuanya Nah terakhir Saya tutup lagi dengan mus sisanya Nah yang terakhir Saya menggunakan dakwa ini Dakwa dari egg white Dikasih kacang tanah ya Jadi putih telur Kita kocok sampai mengembang Kita kasih cream of tartan Terus dikasih kacang Kita bakal dengan suhu 80 derajat selama kurang lebih 15 menit Nanti kita simpan di atas musnya Ini gunanya buat base-nya Jadi kalau misalkan kita mau ngebalikin Si base-nya itu nggak nempel ke piring atau tempat buat platingnya Setelah ini saya simpan di dalam freezer Selama kurang lebih 5 jam Nah apa bisa Ini si musnya yang udah beku Ini yang udah saya keluarkan Ini tuh di luarnya tuh saya pakai glass raspberry Jadi raspberry itu jadi seginis kayak buah strawberry Nah sekarang saya mulai-mulai platingnya Pertama saya kasih si ice cream-nya ya Saya bikin seperti kerang Kalau istilah dari hotel mungkin kenel Terus saya kasih glucose Buat ganisnya, pemanisnya Saya kasih pewarna mungkin dari warna V-silence sendiri Terus sedikit mungkin edible flower Jadi sing touch sedikit Dengan menggunakan gold leaf ya Gold leaf itu seginis kertas Tapi yang berbentuk emas Ini bisa dimakan Ini cokelat post Yang simpel Yang bisa ibu bikin di rumah Tanpa menggunakan gelatin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati GTw Selamat menikmati Pembelian Terima kasih.